Rahayu, 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 tukuh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu ning, bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang, kita. Kita masih ada di dalam laboratorium pertanian Bria Pulau Tani. Jadi saat ini Genkobi gerakan konservasi binatang Indonesia bekerjasama dengan Bria Pulau Tani untuk melakukan praktikum pertanian eco farming dengan bentuk art farming dan eksplorasi eko-arsitektur. Hari ini kita akan membuat molase atau membudidayakan mol mikroorganisme lokal. Jadi kita di sini tidak menggunakan bakteri-bakteri yang sudah direkayasa genetiknya karena buat kami berasumsi bahwa bakteri-bakteri yang kita datangkan dari luar daerah Nah ini sangat besar kemungkinannya untuk bermutasi gen. Jadi nanti karakter dan sifatnya akan berbeda dari tempat asalnya. Nah kita kembangkan bakteri-bakteri lokal, bakteri-bakteri yang sudah ada di sini, mikroorganisme yang sudah hidup di sini kita kembang biakan. Dan hari ini kita membuat molase yang sekarang itu banyak disebut dengan bioenzim menggunakan jambu air. Nah ini karena banyak jambu air yang tumbuh. Ini menanam pohon buah juga jaraknya tidak harus jauh-jauh, ini berdekatan semua ini. Ini tanpa dipupuk kimia sintetis, kemudian tanpa menggunakan obat-obatan pertanian kimia sintetis. Ini tumbuhnya juga bagus. Nah ini kita sudah becek-becek seperti ini. Nah ini untuk mempermudah pengurahannya. Kemudian kita tambahkan gula pasir atau tetes tebu. Nah ini saya punya gula pasir, walaupun ada gula merah, tapi sayang ya kalau untuk pakan bakteri itu. Karena saya tidak, apa ya, sedikitlah mengkonsumsi gula pasir. Nah ini gula pasirnya untuk pakan bakteri saja. Karena gula pasir di tubuh itu butuh vitamin B untuk terurai. Nah sifatnya juga doping, tidak seperti gula merah. Baik itu gula kaung, gula aren, atau gula lontar yang bisa cepat menjadi tadangan tenaga. Dan mudah larut, tidak membutuhkan vitamin B untuk larut di tubuh. Nah kita lihat kandungan glukosa di buah, kalau buah-buahan itu banyak mengandung glukosa, ya kita kasih sedikit saja gulanya. Nah kalau glukosanya kira-kira kandungannya sedikit, kita kasih agak banyakan. Karena fungsi gula ini sebagai stator atau pakanlah untuk bakteri. Bakteri itu pakanannya gula. Mudah kita beternak bakteri. Tinggal kita amati, bakteri yang kita kembangkan itu nanti sifatnya itu seperti apa. Ini kita mengembangkan bakteri anaerob. Bakteri yang tidak membutuhkan sinar matahari maupun oksigen. Nah setelah itu, kita tutup. Karena dia tidak butuh oksigen. Nah kita tutup. Kemudian kita letakkan di tempat yang teduh. Yang tidak banyak terkena curah matahari. Di sini saja. Biar besok nambahnya mudah. Kita bisa tunggu satu sampai dua minggu. Baru nanti airnya kita campurkan ke air untuk menyiram tanaman. Dan jangan terlalu banyak. Nanti tanahnya bisa asam atau menjadi basah. Kita memakainya pakai tanah karam. Kita ada. Ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.